Dahlan, Kepala Dusun Sudihati, Kintamani Bangli bersama Ali Usman, Kelian Banjar Dusun setempat digiring ke Polres Bangli selasa pagi. Keduanya diamankan polisi setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar oleh tim Polres Bangli. Dari OTT tersebut, terungkap keduanya melakukan penghutan berupa uang kepada penduduk pendatang yang tinggal di wilayah desa Kintamani. Keduanya mewajibkan penduduk pendatang mengisi formulir dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan dusun dengan kewajiban membayar uang sebesar 350 ribu rupiah. Petugas juga berhasil mengamankan uang senilai puluhan juta rupiah sisa hasil pungli selama 4 tahun, uang di dalam amplop masing-masing senilai 250 ribu rupiah, serta buku catatan pembayaran. Kepada petugas, mereka mengaku tindakan tersebut merupakan inisiatif mereka pribadi. Pelaku berdalih uang yang didapat tersebut untuk membantu operasional dan pembangunan sarana-prasarana di wilayah setempat. Punggutan sudah jelas, per orang penduduk yang datang baru itu dikenakan 250 ribu. Kemudian untuk sejauh ini yang kita tangani, korbannya baru 3 dengan jumlah 750 ribu. Khusus warga pendatang saja? Warga pendatang saja. Alasannya apa mungkin lakukan punggutan? Ini tadi sudah dijelaskan untuk membantu operasional dan pembangunan sarana dan prasarana Banjar Sudi Hati. Ini modusnya dia seperti itu. Dan saya yakin untuk kepentingan pribadi. Perbuatan keduanya melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan penyalahgunaan kewenangan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Iwayan Hobiana, Kompas Dewata.